Intro Pemirsa saat ini di Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tengah berupaya menyelesaikan dua produk undang-undang yang terkait dengan industri penyiaran. Pertama adalah Undang-Undang Penyiaran sebagai revisi dari Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan kedua adalah Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia atau Undang-Undang RTRI. Undang-Undang ini akan mengatur dua lembaga penyiaran milik pemerintah yang dijadikan satu atap yaitu TVRI dan Radio Republik Indonesia atau RRI. Nasib kedua Undang-Undang ini setali tiga uang alias sama saja belum ketupalu atau belum disahkan. Pertanyaannya kemudian, apa yang membedakan TVRI saat ini dengan TVRI yang telah melebur menjadi RTRI akankah ada perubahan yang besar di dalam tubuh TVRI nantinya? Yang penting kita selesaikan dulu Undang-Undang Penyiaran ini karena sudah terkait-kait-kait selama 10 tahun. Jadi kita berharap tahun ini bisa betul-betul selesai, akhir tahun bisa selesai sehingga tahun depan bisa fokus segera untuk menjalankan analog switch off. Apabila diterapkan single mocks, industri penyiaran sekarang tidak perlu lagi investasi peralatan yang begitu mahal untuk menghidupkan frekuensi sendiri. Jadi semua kan nanti investasi dilakukan oleh RTRI ya. Jadi mereka tinggal menyiapkan konten saja ya, tinggal menyiapkan kanal dan konten saja. Jadi tidak perlu capek-capek investasi di setiap wilayah infrastruktur yang begitu costly gitu. Saya melihat yang pertama, payung hukum untuk penyiaran digitalnya harus jelas dulu. Dalam artian revisi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 itu harus ketok palu dulu. Kenapa? Saat itu sudah diketok palu, maka ekosistem daripada penyiaran digital ini akan bergerak. Intinya kan publik ini kalau harus berpindah dari analog ke digital, mereka akan bertanya, Kenapa saya harus pindah ke digital? Apa benefitnya buat saya? Anda bicara misalnya TVRI ataupun ATSD, bicara tontonlah TV digital. Pertanyaan mereka selalu, kenapa? Kenapa saya harus nonton di TV digital? Dan kalau saya mau nonton TV digital, bagaimana caranya? Itu yang terus harus kita sosialisasikan. Dan termasuk penyediaan set-up log itu sebagai cara yang paling efektif untuk kita sosialisasikan kepada publik. Begini loh kalau kita mau menonton siaran digital. Jadi memang peranan pemerintah harus hadir di sana. Jadi yang pertama adalah TVRI kita upayakan untuk bagaimana dia kembali berperan optimal. Berperan optimal sebagai lembaga publik. Yang tentunya lembaga publik bagi negara. Kalau kita bicara negara maka tentunya semua hal bagi kepentingan publik. Publik juga ada tingkatannya. Apakah dia sebagai stakeholder, pemerintah dan segala macam sampai ke rakyat biasa. Jadi dalam hal ini tentunya kita faham, kita sangat memahami bagaimana harus mengembalikan TVRI sebagai rumah bangsa. Itu pertama. Nah sebagai rumah bangsa, kita sadar betul bahwa saat sebelum kira-kira tiga tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu itu saya melihat bahwa bagaimana dia mau menjadi rumah bangsa. Itu pertama. Ketika pemancarnya sendiri sejak era reformasi, kita tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk merevitalisasi teknologi. Sampai 2014 itu, 2015. Kalau kita bicara Indonesia maka saya bicara 376 lokasi pemancar yang melayani Indonesia. Dari jumlah total itu, secara persis 371 ya. Dari 376 atau 371 itu, ini persoalannya kondisi ya. Kita katakan Indonesia, maka 86 persen sekian itu masih dilayani dengan pemancar analog. VHF ya. Yang kondisinya sudah tinggal 34,4 dari layanan penuh ya. Dari layanan optimalnya. Nah jadi oleh sebab itu, pertama adalah untuk mengembarikan TVRI sebagai lembaga bangsa, lembaga negara. Maka upaya TVRI yang paling pertama adalah merevitalisasi seluruh teknologi pemancar. Apabila TVRI memang diputuskan sebagai penyelenggara MUX digital, maka kekurangan untuk mengisi seluruh coverage area seluruh Indonesia dengan tambahan 250 sampai 250 pemancar. Maka apabila starting mulai dari 2018, akhir 2020 sudah selesai. Kita hanya perlu 3 tahun construction. Terima kasih telah menonton!